Tangan mana yang digunakan untuk makan Karena Yang kita lihat teman-teman sekalian bahwa Sebagian dari kaum muslimin ini Seolah-olah mendawamkan Membiasakan Makan dan minum menggunakan tangan kiri Ya Seolah-olah itu Hal yang biasa Padahal itu adalah perkara yang Berat sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ya banyak kita saksikan Baik yang kecil ataupun dewasa Mungkin mereka belum mendapatkan Pendidikan terkait dengan bagaimana Adap-adap makan sehingga mereka tidak mengetahui Maka wajib bagi kita Mengetahui untuk menyampaikan kepada mereka Yang belum mengetahui bahwa Rasulullah s.a.w. itu Melarang kita Untuk makan dan minum menggunakan Tangan kiri Jadi sekecil apapun Makanan yang mau kita makan Ya sedikit atau banyak Air yang ingin kita minum Maka Wajib kita Menggunakan Menggunakan tangan kanan Karena Nabi S.A.W. mengatakan Wakul biyaminika Makanlah menggunakan tangan kananmu Ya Dan Diantara alasan Kenapa Ya Nabi S.A.W. Melarang kita makan dan minum Menggunakan tangan kiri Adalah Karena Perbuatan tersebut Adalah perbuatan setan Jadi Syaitan itu Ya makan dan minum Menggunakan apa Menggunakan tangan kiri Sehingga apabila kita Ya Makan menggunakan tangan kiri Maka kita telah Meniru Meniru syaitan Dalam Dalam Cara makan Apa kata Nabi S.A.W. Iza akala ahadukum Falyakul biyaminihi Wa izha syaribafal Yashyarab biyaminihi Fa inna syaitana Yakulu bishimalihi Wayasyarabu bishimalihi Maka Nabi S.A.W. Jika salah seorang Diantara kalian makan Maka makalah Dengan tangan kanan Dan jika minum Maka minumlah Dengan tangan kanan Karena semuanya syaitan itu Makan dengan tangan kiri Dan minum dengan Tangan kiri Jadi apabila seseorang itu Ya makan dan minum Menggunakan tangan kiri Tanpa ada udur syari Maka sesungguhnya Dia telah meniru Meniru setan Dalam masalah Makan dan Dan minum Terima kasih telah menonton!